Fahmi Hussaini mengaku sudah dekat dengan seorang wanita asal Malaysia Namun kini mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menjodohkan Fahmi dengan seorang driver ojek online bernama Teh Nde Lantas inilah profil dan tampang Teh Nde yang disebut membuat Fahmi salting saat mereka dipertemukan Momen pertemuan keduanya pun diunggah oleh channel Youtube Deddy Mulyadi pada Sabtu 15 Juli 2023 Dalam pertemuan itu Deddy menanyakan kepada Fahmi siapa yang menurutnya lebih cantik diantara Teh Nde atau mantan istrinya Diketahui Fahmi ditinggal Anggi Anggraini yang kabur memilih sang mantan sehari setelah pernikahan mereka Kemudian sembari tersipu malu Fahmi mengaku lebih cantik Teh Nde dibanding Anggi Mendengar jawaban tersebut Deddy pun memberikan nasihat kepada Fahmi agar tidak memikirkan mantan istrinya Sementara Teh Nde sendiri merupakan driver ojek online yang sempat viral Kepada Deddy Mulyadi, Nde mengaku mendapat penghasilan hanya Rp20.000 hingga Rp50.000 dalam satu hari Teh Nde dan sang anak terpaksa harus tinggal di sebuah kontrakan yang ada di jalan beringin Purwakarta Sementara diketahui sebelumnya, Fahmi mengaku kepada Deddy Mulyadi bahwa dirinya sedang dekat dengan wanita asal Malaysia Kedekatan itu bermula saat Fahmi kerap mendapatkan sejumlah pesan dukungan dari beberapa wanita melalui DM Instagramnya Termasuk wanita asal Malaysia yang akhirnya mereka saling bertukar pesan curhat Meski begitu, ia masih enggan memberitahu siapa sosok wanita tersebut Namun, Fahmi mengungkapkan jika wanita asal Malaysia itu kini berstatus janda Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati